Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Insya Allah saya akan sampaikan informasi dan kabar Langsung dari Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abah Subagja dalam rapat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi Beliau dalam selasalah koordinasinya mengatakan Bahwa CPNS 2023 kembali dibuka Dengan informasi yang dibutuhkan sesuai rencana pada tahun 2023 Yakni jabatan-jabatan tertentu yang sangat dibutuhkan Selain itu formasi yang dibutuhkan hanya bisa Diisi oleh PNS seperti agen, hakim, jaksa, dan formasi lainnya Melalui peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2020 Tentang JF, agen intelijen, pasal 14 ayat 1 Menerangkan bahwa pengangkatan agen intelijen Dengan kualifikasi lulusan sarjana atau diploma Ada pun pendidikan bidang intelijen yakni ilmu hukum, akutansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi, informasi, atau kualifikasi pendidikan lainnya Sesuai kebutuhan oleh intensi pembina Ibu Bapak yang terhormat Selanjutnya, untuk formasi jaksa Diharuskan menguasai bahasa Inggris Dibuktikan dengan nilai Atau nilai prediksi Dengan skor minimal 450 Lalu Formasi hakim Dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2017 Tentang pengadaan hakim Yakni Calon hakim adalah PNS Yang berasal dari analis perkara peradilan tahun 2021 Terakhir Yakni informasi yang dibutuhkan lainnya untuk jabatan fungsional Yang hanya bisa diisi PNS antara lain Analis pertahanan negara Analis keimigrasian dan lain-lain Ibu Bapak yang terhormat Demikian informasi terkait seleksi CPNS 2023 Yang akan kembali dibuka Formasi yang dibutuhkan di atas adalah Rencana awal untuk persiapan seleksi tahun depan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!